Halo rekan-rekan dan adik-adik semua, selamat berjumpa kembali bersama kami channel elektronika teori praktik untuk yang telah subscribe kami ucapkan terima kasih dan yang belum subscribe tolong subscribe dahulu agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya seperti janji saya pada video yang lalu saya akan membuat alat untuk pengecasan aki dan sekaligus membuat adapter variable untuk keperluan yang lainnya sebelum anda mengikuti video ini sebaiknya anda tonton dahulu video kami sebelumnya karena agar lebih mudah untuk memahami video kami berikut ini untuk pembuatan tasan aki pertama-tama seperti biasa pada video yang lalu untuk swing on off nya tidak perlu saya jelaskan lagi juga untuk indikatornya seperti ini saya menggunakan dua led yang satu untuk on yang satu untuk standby atau protect dan di screenshot saja warnanya seperti ini mudah membuatnya atau pemasangannya untuk pengecasan aki alat pengecasan aki tegangan yang dibutuhkan adalah kurang lebih di sekitar 15-13V sedangkan sudah anda ketahui bahwa power supply ini tegangan maksimalnya adalah 12V tentu bagaimana usaha kita agar tegangan 12V ini bisa dinaikkan menjadi tegangan 15V ada pun yang perlu kita modip atau roba pada rangkaian power supply ini agar menjadi tegangan 15V yaitu pada alat disini untuk lebih jelasnya ikuti keterangan dari saya power supply ini menggunakan IC dengan kode 339 dan 7500 untuk IC 7500 ini dengan kode 7500 ini ini IC TWM atau oscilatornya sedangkan yang ini untuk perbandingan perhatikan saja pada kaki satu atau fit satu pada IC ini untuk menentukan yang mana fit satunya seperti ini biasanya disini ada tanda ada tanda nah kemudian disini ada ada tanda juga pingkaran disini letak pin satu atau kaki satu dari IC ini perhatikan saja fokus saja kepada pin satu dari IC ini dan kalau bila kita lihat pada bagian bawah atau tampak bawah dari PCB ini dari PCB ini seperti ini sama IC ini alat ini sama ini tadi disini kaki satu dari IC ini kita lihat pada bagian bawahnya atau PCB bagian bawah seperti ini sudah saya tandai yang harus kita perhatikan fokus pada alat ini ini kaki satu dari IC tadi kita telusuri jalurnya seperti ini seperti ini kita telusuri disini ada menuju ke resistor menuju ke ground kita abaikan kemudian kita telusuri lagi disini ada jumper kita telusuri lagi sampai menuju ke tiga resistor disini ada tiga resistor resistor yang ini menuju ke tegangan 3,3V sedangkan resistor yang ini kalau kita telusuri menuju ke tegangan 5V dan yang satu ini kalau kita telusuri menuju ke tegangan 12V semua resistor ini semuanya kita lepaskan atau kita copot dari PCB ini kalau kita lihat tampak atasnya seperti ini ini resistor yang menuju ke tegangan 3,3V ini yang menuju ke 5V dan ini yang menuju ke tegangan 12V semuanya ini kita buang dan untuk yang menuju ke 12V ini ini kita ganti dengan resistor variable ada pun bentuknya seperti ini setelah kita buang seluruh resistor ini 1,2,3 ini yang menuju ke tegangan 12V tadi kita ganti dengan kabel kita pasang 2 kabel seperti ini seperti ini kita hubungkan ke resistor variable ada pun komponen-komponen ini sebagai berikut disini ada resistor dengan nilai 10 Ohm kemudian ada 1 kapasitor juga 1,3 keramik kemudian resistor variable dan resistor stream seandainya anda menggunakan resistor variable ini dengan nilai 50 Kilo Ohm 50 Kilo Ohm 50 Kilo Ohm ini untuk yang trim ini anda gunakan resistor dengan nilai 100 Kilo Ohm dan sebaliknya apabila anda menggunakan resistor variable ini dengan nilai 100 Kilo Ohm untuk yang resistor trim ini anda gunakan 50 Kilo Ohm sudah jelas sekarang bagaimana cara kita menyetel ataupun mengoperasikan resistor variable ini bagaimana caranya untuk penyetelannya agar supaya kita mendapat tegangan yang kita inginkan ada pun langkah-langkah pertama kita siapkan dulu alat ukur seperti ini seperti ini kemudian tegangan alat ukur ini keluarannya kita hubungkan ke sini dan bagian masa kita hubungkan di masa dari alat ukur ini seperti ini kita gunakan trim kemudian kemudian kita hubungkan ke listrik pinupnya di sini kita matikan dahulu pada posisi setempat untuk menyetel resistor variable ini langkah pertama untuk yang trim ini kita posisikan di tengah biar lebih mudah penyetelan kita posisikan pada posisi setengah seperti ini di tengah kemudian kita nyalakan kita lihat tegangannya di sini terbaca tegangannya 13V 13V kemudian kita putar kita menggunakan ini ke kiri ke kiri kita dapatkan tegangan 4,5V seperti ini ini minimal ini minimal tegangan minimalnya 4,5V dan kita putar perlahan-lahan ke kanan berapa tegangan maksimal yang dikeluarkan oleh power supply ini 10 11 12 13 13V masih kurang ya jadi untuk menalah ataupun menyetel supaya menjadi 15V kita putar ini posisinya dimaksimalkan atau dipulkan kita putar kemudian yang untuk trim ini resistor trim ini kita putar perlahan-lahan dan kita lihat tegangan pada potas polometer ini perlahan-lahan terus ini 14 kita putar ke kanan 14,3 terus 4 14,6 14,8 perlahan-lahan 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 saja 15V kita lebihkan sedikit saja 15,2 sudah cukup apabila terlalu berlebihan adaptor ini akan kritis artinya mudah mati sendiri ini sudah cukup sekarang tegangan yang kita harapkan yaitu 15V maksimal kemudian kita setel perlahan-lahan perlahan-lahan kita kecilkan terus terus 13V 12V 9V 8V 5V 4V jadi tegangan minimal yang telah kita peroleh dari modifikasi rangkaian ini paling minimal 4,5V dan maksimal berapa tadi 15,2V ini real dan untuk membuat resistor variable ini jangan lupa dikasih ground disini kita kasih ground harus kita kasih ground disini kita ground ada pun rangkaiannya dari transistor ini ini rangkaian lengkapnya kita screen kita sudah saya siapkan seperti ini cukup di screenshot saja seperti ini 3,2,1 oh iya selain kita menggunakan sistem ini atau cara ini untuk menggantikan resistor tadi kita juga bisa dapat menggunakan alat ini sama tetapi ini lebih ya agak keren sedikit dan ini pemasangannya agak rumit ini khusus untuk para teknisi ini kita menggunakan IC ini 8,17 ini bisa kita gunakan ini disini nilainya 1 kg dan menggunakan resistor variable 10 kg ada pun rangkaian ini seperti ini di screenshot saja 3,2,1 ini khusus untuk orang yang sudah ahli keuntungan kita menggunakan ini yang ini dihubungkan langsung ke resistor yang kita copot yang menuju ke 12 volt tadi yang kita copot tadi jadi kabel ini biarpun panjang tidak menjadi salah tidak mengalami noise kalau ini sering mengalami noise kalau kita sentuh ini dia tegangannya baru berubah tapi dengan menggunakan ini dia lebih aman walaupun kabel ini kita panjangkan tidak menjadi masalah ini sudah terpisah antara yang ini dengan yang ini terpisah untuk menguji apakah tegangan atau adaptor untuk pengecasan aki ini sudah berfungsi atau belum kita berhubung video ini terlalu panjang kita bagi 2 part untuk video selanjutnya kita akan mengetes dan sekaligus akan bagaimana cara kita memasang alat ukur ini disini sudah saya siapkan alat ukurnya fold and ampere meter sudah saya siapkan dan sudah saya lubangi disini seperti ini dan disini juga saya sudah saya lubangi untuk indikator ini kita pesan disini dan ini juga sudah saya siapkan untuk potensi variablenya oke untuk rekan-rekan dan adik-adik semua untuk video berikut akan kita uji berapakah berapa amperekah kekuatan dari atau berapa amperekah maksimal dari adaptor atau alat charge ini yang kita rakit ini biar real berapa ampere apakah berfungsi atau atau bagaimana untuk itu aktifkan saja notifikasi loncengnya agar apabila video ini sudah video selanjutnya sudah saya upload Anda tidak tidak ketinggalan untuk mengikutinya dan selain untuk mengetes ini nanti juga akan kita buat alat lain dengan menggunakan peralatan ini bekas dari power supply komputer ini alat untuk menghancur shot atau untuk mencari alat yang merusak pada peralatan SMD seperti kopsitor resistor yang sudah soah dapat kita buat untuk menggantikan MBR atau membuat alat MBR oke saya cukupkan disini dahulu video ini seandainya ada pertanyaan di sekitar atau seputar kompa alat ini khusus ini kita pakai kita gunakan 2 IC ini dengan seri yang ini kalau di nomor seri yang lain ya tidak bisa di komentari nanti khusus yang 339 dan 17500 sepertilah seandainya video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen sampai disini dulu sampai jumpa lagi pada video kami selanjutnya salam selalu dari channel elektronika teori praktik selamat menikmati selamat menikmati